Aparat Polresta Samarinda mengamankan dua wanita diduga kurir narkoba saat berlangsung penggerebekan transaksi narkoba. Polisi mengamankan 37 paket sabu siap edar dari tangan para tersangkap. Kedua wanita ini terus saja mengelak saat diintrogasi petugas Satres Narkoba Polresta Samarinda. Keduanya ditangkap polisi saat menggerebek transaksi narkoba di sebuah bedeng di kawasan permukiman padat di kawasan Pasar Segiri, kota Samarinda, Kalimantan Timur. Walau berupaya berkelit, pada akhirnya kedua perempuan muda tersebut hanya bisa pasrah saat polisi menemukan barang bukti narkoba dari tas milik salah satu wanita. Polisi mendapati 37 plastik kecil berisi sabu siap edar dari dalam tas. Diduga barang haram tersebut akan dijual kepada dua orang pria yang saat bersamaan berada di lokasi penggerebekan. Itu ditemukan tas warna hitam, setelah dibuka berisi amplop warna putih. Di dalamnya berisi sekitar 37 poket sabu siap edar. Saat ini polisi tengah mengejar pemilik sabu yang identitasnya sudah dikantongi. Selanjutnya kedua wanita bersama dua pria yang diamankan digelandang ke MAPOL RES Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskardiansyah, INews, melaporkan.